Intro Menatanya dalam satu visi U nya itu umat I nya itu e-tech Dan teknologi Kemudian M nya itu modern Bahwa Uim Al-Ghazal itu Menjadi Rujukan umat Dalam Ilmu-ilmu Sesuai dengan kebutuhan zaman Ya lebih modern gitu Semua yang dipelajari di perguruan tinggi lain Diajarkan di Uim Al-Ghazali Betul Tapi belum tentu semua yang diajarkan di Uim Al-Ghazali Dipelajari di tempat Nah Pasti ini terserang ini mentalnya anak anak muda nih Disilahkan ya Intro Ini teman-teman dengan rektornya Uim Kayaknya kita penasaran ini Dan tentunya mau mengulik Lebih dalam ini tentang beliaunya juga Nih kita mau tau nih Pak Bagaimana perjalanannya Boleh dicertakan sedikit Berbagi pengalaman dengan teman-teman Harian Rakyat Sosial Yang Alhamdulillah sekarang Bisa menjadi seorang rektor Ya Jadi Bagi saya Untuk dunia Akademik Bagian dari hidup saya Sebelumnya Saya di kampus Alauddin Dan memang homeb saya disana Fakultat Syariah Kemudian Mendirikan pesantren dan Dembaga pendidikan Dan Alhamdulillah Santri siswanya Sudah lumayan banyak Lalu kemudian Diharapkan atau diminta oleh teman-teman Sipitas Uim untuk Bergabung di Uim Al-Ghazali Sekalipun sebenarnya Sebelum Menjadi rektor Saya pernah menjadi Wakil rektor empat Di Uim Al-Ghazali Dan Sebelumnya juga Pernah di Di Yayasan Al-Ghazali Oke Jadi Sudah menjadi Sipitas Al-Ghazali Sejak lama Jadi bukan Baru ya Masuk di Bagian daripada Uim Tapi sudah lama Bergabung dari Sipitas Dan sempat juga menjadi dosen Di Universitas Islam Negeri ya Iya Sampai sekarang Terhombes di Universitas Islam Negeri Uim Al-Audin Jadi Sebagai dosen juga di sana Ini juga Jadi rektor juga di Uim Masya Allah Dan Untuk pesantrennya sendiri juga Ini di Makassar semua ya Di Di Makassar Oke Waduh Untuk teman-teman juga nih Mungkin ada Bapak Ibu yang mau Memasukkan anaknya ke pesantren Ini pesantrennya namanya apa nih Pak Pesantren Al-Fahriya 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 Di Makassar Di Bulurukeng Oke Dan itu Putra Putri Putra Putri Jenjang SD sampai SMP SMA Oke SMP SMA nih buat Ada lagi SD IT Oh ada lagi SD IT nya SD IT namanya SD IT Ma'arif Ada SMP IT Baytul Ma'arif Waduh Sumbernya sudah lengkap ini ya Dari SD sampai SMA Tinggal TK nya yang belum ada Tinggal TK nya Ditunggu ini Kapan rencana ini Pro Rendahkan lah Bisa Kita juga hadirkan Betul 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 Karena sekarang itu Memasukkan anak-anak ke pesantren Itu Menjadi tren sekarang ini Pak Orang-orang bukan Sebagai Tren bahkan Meskipun bukan Para orang-orang Orantua agamis Tapi mereka juga Berlalu-lalu masukkan Anaknya ke pesantren ini Sekarang Pak Jadi konsep pendidikan Dalam Islam itu kan Pendidikan Usia dini Usia dini itu ya Dimulai dari Taman kanak-kanak Kemudian SD SMP SMA Ya Kalau pendidikan Usia dini ini Mapan pada Dasar Basic Keilmuan Ya tentu Bukan hanya keilmuan Tapi juga karakter Tentu Di tingkat Mahasiswa nanti Akan Lebih matang lagi Lebih matang lagi Oh ya betul sekali Jadi buat Bapak Ibu ini Yang punya mungkin Anak-anak yang mau Dimasukkan ke pesantren Ini rektornya UM Yang jejak Akademisnya Tidak perlu dipertanyakan lagi Ini punya dari SD sampai Tingkat SM Teman-teman Oke Nah beralih ke Tema kita Pak Hari ini 100 kerja Kemila Bintang Gemilang Ini Bintang 9 Bintang 9 Mohon maaf Oke Ini kalau boleh tahu Ini Kemilau Bintang 9 Ini Apa ini Pak Ya Jadi Kemilau Bintang 9 Itu tagline dari Singkatan sebenarnya Kok singkatan Ya Kemilau Diawali dengan huruf K K itu artinya Keilmuan Integratif Berbasis Ahli Sunawal Jamaah Untuk Membentuk Karakter Karakter dan Keilmuan Ya Jadi Kita harapkan Dari Kurikulum yang Kami cenangkan di UIM Al-Ghazali Secara integratif Umum dengan Kajian keislaman Itu membentuk karakter Sivitas Akademika Kemudian Ada juga E nya Keilmuan Eh kemilau Jadi E nya itu Ekosistem Akademik Yang inovatif Jadi kita membangun Satu Satu Ekosistem Yang Lebih Inovatif Dan Pelayanan Yang Peribah Di Lingkungan Yang asli Nah Jadi Kalau Lingkungannya Sudah asli Lalu Kemudian Pelayanannya Memuaskan Dan Terbangun Ekosistem Akademik Yang Bergairah Inovasi Inovasi Dan kreasi-kreasi Akademik Yang bisa Kita munculkan Maka tentu Mahasiswa merasa Senang Dan cinta Dengan Pengetahuan Tapi kalau Kita tidak Bisa membangun Ekosistem Yang Inovatif Ya tentu juga Mahasiswa Tidak betah Berlama-lama Belajar Di kampus Apalagi kalau Dengan Kita Buat Sedemikian rupa Lingkungan itu Menjadi asli Betul 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 Nah dalam Seratus hari ini Memang Pimpinan itu Mulai dari rektorat Sampai ke Fakultas Sementara Merancang Meng-set up Semua Pedoman-pedoman Ya Pedoman-pedoman Akademik Yang jumlahnya Lumayan banyak Untuk kemudian Menjadi Panduan Dalam Melakukan Pelayanan Akademik Kepada Mahasiswa Oke Jadi Sudah Memang Disusunya Dengan baik Untuk panduan-panduan Akademiknya Nah Ini yang Saya baca-baca Juga Jadi kita Sebelum podcast Saya sempat Search-search Juga Kemila Bintang 9 Itu Yang bintang 9 Ini apa nih Prof Soalnya Kenapa bukan Bintang 5 Gitu Ya kan Karena kan sekarang Bintang 5 Mungkin itu Yang sudah Paling bagus Tapi Di Uim Ini kita punya Visinya itu Di bintang 9 Jadi Bintang 9 Itu bagi Uim Al-Ghazali Dan Yasan Al-Ghazali Sendiri Punya Makna Filosofis Sesungguhnya Oke Ya Uim Al-Ghazali Itu tidak bisa Dipisahkan Dengan Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama Kalau kita melihat Lambangnya Itu ada 9 Bintang Di antara 9 Bintang itu Ada Di tengahnya Bintang Yang lebih besar Daripada 4 Kanan kirinya Nah Sebenarnya Yang di tengah itu Simbol Nabi Muhammad S.A.W Lebih besar Daripada Bintang-bintang Kanan kirinya Empat Di Samping kanannya Itu adalah Para sahabatnya Khalifah Yang 4 Mulai dari Abu Bakar Kemudian Usman Umar Usman Kemudian Ali Lalu yang Samping kirinya Itu Empat Imam Mazhab Ada Mazhab Imam Abu Hanifah Ada Imam Malik Ada Imam Syafi'i Ada Imam Ahmad bin Hambad Itulah Kita sebutkan Ahlus Sunal Jemaah Jadi Karakter Keilmuan Dan Keagamaan Budi Pekerti Yang akan Kita bina Untuk Mengikuti Mengikuti Nabi Mengikuti Para sahabat Nabi Dan Mengikuti Ulama-ulama Itu Filosofinya Sembilan Bintang Sembilan 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 juga Bermakna Untuk akreditasi Perguruan tinggi Sekarang ini Itu Membutuhkan Sembilan Kriteria Sembilan Kriteria Macam-macam Jadi Semua Kriterian Sembilan Itu Harus Kita Upayakan Semaksimal Mungkin Sehingga Kampus Ini UIM Al-Ghazali Bisa Menuju Ke Akreditasi Unggul B-nya Juga Personifikasi Dari B Bisnis Jadi Bintang Sembilan B-nya Itu Artinya Bisnis Artinya Bisnis Kampus Ini Perlu Kita Galakkan Karena Dari Situ Nanti Kita Harapkan Pengembangan Pengembangan Kampus Dan Tentu Membutuhkan Anggaran Butuhkan Dana Jadi Dana Yang Kita Harapkan Menjadi Pemasukan Bagi Kampus Bukan Hanya Dari Sektor Akademik Saja Tapi Juga Non Akademik Dan Alhamdulillah Kita Harapkan Setiap Unit Yang Ada Di Kampus Apalagi Kalau Misalnya Kita Bisa Galakkan Berbasis Fokasi Maka Setiap Fakultas Bisa Saja Menghadirkan Sentra-sentra Ekonomi Bagi Pengembangan Kampus Oke Jadi Dari Filosofinya Sendiri Itu Bahkan Sudah Memikirkan Tentang Nantinya Ini mau Seperti Apa Ya Kampusnya Pasti Nah Kalau Sekarang Pak Yang ada Divisi Misinya Yang Kemila Bintang Sembilan Ini Program-program Apa Saja Yang Ada Dan Juga Terbaru Beda Dibandingkan Dengan Visi Misi Yang Ada Sebelumnya Jadi Sebenarnya Perguruan tinggi Itu kan Dipastikan Berkelanjutan Sustainable Sustainable Development Jadi Apa yang Sudah ada Itu Kami Kembangkan Atau Mungkin Hal-hal Yang Mungkin Belum Berjalan Semaksimal Mungkin Pada Yang Lalu Itu Kami Lakukan Semaksimal Mungkin Untuk Mendukung Tadi Akreditasi Sembilan Ya Misalnya Publikasi Ilmiah Dari Para Dosen Yang Mungkin Masih Kurang Sehingga Kita Maksimalkan Dengan Karya-karya Dosen Bahkan Kalau Perlu Hasil Kolaborasi Dengan Mahasiswa Itulah Sebabnya Menjadi Aturan Pada Prodi Kami Ini Bahwa Setiap Skripsi Yang Dihasilkan Oleh Mahasiswa Ataupun Tesis Itu Dipublikasikan Dalam Untuk Jurnal Jadi Di Apa Namanya Di Di Format Selain Skripsi Sudah Ada Tapi Itu Kemudian Di Format Menjadi Jurnal Lalu Kemudian Dipublikasikan Nah Dipublikasikan Di Jurnal-jurnal Yang Terakreditasi Dengan Demikian Hasil Kolaborasi Antara Dosen Dengan Mahasiswa Itu Bisa Terbaca Oleh Halayak Melalui Jurnal Jadi Penelitian Itu Jangan Hanya Di Menara Gading Saja Seharusnya Bisa Terbaca Bisa Di Akses Karena Memang Sekarang Biasanya Ada kampus Kampus Yang Penelitian Dari Mereka Cuma Untuk Mereka Saja Jadi Kami Dalam 100 hari ini Agenda-agenda Yang Sangat penting Misalnya Aktif Maka Publikasi Dan media Sosial Nah Saya Wujibkan Untuk Tim media Semua Kegiatan Itu harus Dipublish Di media Webnya Kampus Selain Mungkin ada Kerjasama Dengan Media-media Tertentu Kalau ada Kegiatan-kegiatan Besar Tapi Saya Wajibkan Bahwa Setiap Hari Apapun Itu Saya Kira Saya Bilang Kita Ini Punya Sekitar 7000 Mahasiswa Punya Hampir 300 Dosen Dan Tendik Tenaga Pendidikan Coba Apa Namanya Kapitalisasi Kuantitas Itu Menjadi Kualitas Narasi Yang Bisa Produktif Dan Alhamdulillah Hasilnya Untuk Wilayah Suselatan U'im Al-Ghazali Itu Dipercayakan Untuk Mewakili Perguruan Tinggi Mewakili Suselatan Dalam Dua hal Pertama Keaktifan Media Sosialnya Kemudian Kedua Keaktifan Beritanya Ya Dan itu Baru Baru Dalam Seratus Hari Ini Bisa Mewakili Masya Allah Sudah Ada Ini Bukti Maksudnya Bukan Sebagai Bukti Nyata Tapi Bukti Dari Pak Rektor Baru Akhirnya U'im Bisa Terangkat Lagi Alhamdulillah Baru Saja Kemarin Ini Kementerian Pendidikan Nasional Mengadakan Hampir Setiap Setiap Dua Tahun Mengadakan Musabakat Dilautil Quran Tingkat Nasional Dan U'im Mengutus Tiga Mahasiswa Dari Sekian Banyak Lomba Hanya Mengutus Tiga Mahasiswa Tapi Tiga Tiganya Masuk Final Jadi Setelah Diurut Dari Semua Perguruan Tinggi Se-Indonesia U'im Al-Ghazali Menempat Urutan Yang Kedelapan Dari Seluruh Indonesia Urutan Urutan Jura Umum Di Dalam Lomba Itu Satu-satunya Dari Seselatan Dan Sesatunya Seselatan Yang Masuk Dari Delapan Besar Masuk Delapan Besar Itu Adalah Salah Satu Pencapaian Yang Luar Biasa Tentunya Dan Itu Adalah Program Baru Semua Mulai Dari Medianya Terus Sekarang Mengutus Menurut Benar Dipilah Bukan Lagi Semaran Supaya Bisa Membanggakan Ini Juga U'im Lembaga Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Juga Aktif Melakukan Pemeringkingan Dan Alhamdulillah Beberapa Pekan Yang Lalu Itu Sudah Diekspos Misalnya Edureng Misalnya Menempatkan U'im Al-Ghazali Urutan Keenam Di Sulawesi Selatan Artinya Kita Berharap Ya Kalau Menjadi Tiga Bersar Sudah Lumayan Apalagi Kan Mungkin Masih Banyak Kampus Yang Lebih Lebih Dulu Lagi Dibandingkan U'im Ya Dan Masuk Di Wartang Keenam Itu Sudah Sebuah Pencapaian Yang Luar Biasa Dan Itu Tadi Program Program Mengekspos Lagi Tentang Tesis Dan Dari Mahasiswa Dan Juga Dosennya Terus Aktif Media Sosial Dan Jadi 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 Di Di awal Kepimpinan Kami Kami Minta Kepada Seluruh Sipitas Wajib Membawa Pohon Wajib Membawa Masing-masing Menanam Pohonnya Jadi 300 Jumlah Masiswa Jumlah Apa namanya Dosen Dengan Pegawai Masing-masing Sudah Menanam Pohon Jadi Jadi Apa Kita asirikan Kampus Nah Masiswa Juga Kemarin Masiswa Baru Ada Seribuan Masih-masih Bawa Pohon Banyak Saja Memang Karena El Nino Ini Ada Berapa Pohon Yang Yang Tidak Misal Ini Mudah-mudahan Nanti Masuk Musim Hujan Ini Kita Lebih Masif Menanam Pohonnya Kita Harapkan Uim Al-Ghazali Itu menjadi tempat Yang Asri Asri Dan Teduh Sejuk Dengan Pohonan Iya Jadi Misalnya Kalau Orang-orang Lewat Di sana Sudah Berkeliaran Di Makassar Dan lain Pas masuk Uim Langsung Merasakan Hawa-hawa Yang tenang Senju Yang dinginkannya Dari Kadang-kadang Lingkungan Itu Membuat Orang yang Dalamnya Mendinginkan Hati Dan pikiran Lingkungan Berpengaruh Sangat Berpengaruh Jadi Lingkungan Membentuk Karakter Lingkungan Membentuk Kepribadian Nah Kalau Lingkungannya Tidak Sehat Bagaimana Bisa Melahirkan Manusia-manusia Sehat Betul Sekali Apalagi Makassar Sangat Panas Ya Pak Dan Ini Semoga Nanti Uim Bisa Cepat Ini Pertumbuhan Pohon-pohonnya Ini cepat Kita dapat Satu tempat Minimal Jadi Salah-salah Tempat Yang Asri Gitu Karena Juga Bisa Diakseskan Untuk Semua Orang Kalau Misalnya Mau cari Spot-spot Untuk Selfie Dan Foto-foto Free wedding Misalnya Ke Uim Saja Bisa 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 Juga Dijadikan Bisnis Teman-teman Jadi Nantinya Buat Yang mau Prewedin Ini Boleh Ke Uim Yang Lagi Cari-cari Tempat Juga Yang Karena Di Makassar Kita Sangat Panas Dimana-mana Gudung Tinggi Dan Yang Visi Misi Yang Paling Mengubah Uim Dalam 100 Hari Ini Yang Mana Pak Yang Kami Coba Lakukan Adalah Bagaimana 100 Hari Ini Membangun Kebersamaan Melalui Sistem Yang Apik Sistem Yang Kita Rancang Sedemikian Rupa Jadi Bagaimana Memanage Fungsi-fungsi Managerialnya Di Unit Yang Ada Di Kampus Uim Al-Ghazali Misalnya Dari Kehadiran Kinerja Jadi Kami Coba Bangun 3D 3 Kesadaran Jadi Disiplin 3D Itu Disiplin Waktu Melalui Absensi Digital Kemudian Disiplin Kerja Yang Bisa Menghadirkan Kinerja Kemudian Disiplin Aturan Nah Kalau 3 Kesadaran Ini Menyatu Dalam Kesaharian Kita Baik Itu Dosen Baik Itu Tendik Maka Tentu Kita Harapkan Lahir Pelayanan Pelayanan Yang Prima Jadi Kita Coba Merancang Itu Dengan Kebersamaan Ini 100 Hari Ini Kita Membangun Kesadaran Bersama Bahwa Kita Mengelola Kampus Ini Secara Profesional Dengan Aturan Aturan Yang Kita Buat Oke Jadi Setelah 100 Hari Kebemimpinan Rektor Maka Akan Kami Evaluasi 100 Hari Kebemimpinan Para Dekan Dan Seterusnya Oke Jadi Setelah Rektor Nanti Dievaluasi Juga Yang Lain-lain Jadi Ini Teman-teman Sekedar Info Juga Bahwa Hari Ini Tepat 100 Harinya Pak Mamar Bakri Menjawat Sebagai Rektor UIM Setelah Dilantik 2 Agustus Kemarin Alhamdulillah Nah Untuk Sekarang Menurut Pak Prof Sendiri Ini Sejauh Ini Apa Kendala Tentangan Tentangan Yang Dihadapi Selama Menjawat Sebagai Rektor Kendala Kita Ini Di Suasta Beda Dengan Negeri Kalau Di Negeri Semuanya Sudah Ready Jadi Finansial Budget Sudah Sudah Siap Tinggal Bekerja Nah Kalau Kita Di Suasta Tidak Kita Coba Mencari Dulu Bagaimana Menghimpun Budget Budget Yang ada Baru Kemudian Kita Bekerja Nah Itu Jadi Ada Fungsi Ganda Di situ Mencari Budget Bagaimana Kita Bisa Menghasilkan Dana-dana Untuk Kegiatan Lalu Kemudian Kegiatannya Sendiri Ya Jadi Memang Extra Saya Biasa Bilang Mungkin Ada Orang Yang Berhasil Di Perguruan Tinggi Negeri Tapi Belum Tentu Bisa Berhasil Di Perguruan Tinggi Swasta Jadi Termasuk Sulit Juga Untuk Jadi Zona Tantangan Ini Tapi Ini bukan Hal yang Baru Karena Selamnya Juga Terima Cuma Cuma Sekarang Mungkin Agak Lebih Rasa Tanggung Jawab Ini Jadi Ternyata Itu Masalah Tantangannya Tidak Ada Yang lain Tantangannya Selama Seratus Hari Menjawab Sebagai Rektor Ya Pasti Banyak Tantangan Bagaimana Membangun Kebersamaan Dan Paradigma Yang Mungkin Selama Ini Belum Terbangun Secara Sadar Dalam Satu Sistem Sistem Berkinerja Baik Bagaimana Menilai Kinerja Kinerja Itu Nah Ini Menjadi Tantangan Setup Semua Pedoman Pedoman Yang Menjadikan Sebagai Panduan Dalam Berkinerja Oke Nah Kalau Yang Tersulit Selama Seratus Hari Ini Untuk Mewujudkan Visi Misinya Tentunya Berjalan Dengan Baik Ini Kalau Pak Rektor Sendiri Yang Mana Tersulit Itu Karena Kita Ini Mengelola Manusia Bukan Benda Mati Kalau Benda Mati Kan Bisa Diatur Artinya Mungkin Kalau Kita Memproduk Seperti Indomie Misalnya Bahan Bahannya Kan Bisa Dibeli Bisa Di Apa Bisa Diatur Karena Benda Mati Ini Kita Mau Melahirkan Manusia Dari Proses Manusia Nah Jadi Kadang-kadang Menyatukan Persepsi Dengan Membangun Fisi Kebersamaan Ini Menjadi Tantangan Tantangan Yang Luar Biasa Sungguh Jadi Itu Salah Tantangan Yang Sulit Tapi So far Menjadi Seorang Rektor Alhamdulillah Semua berjalan Dengan Lancar Selama 100 hari Ini Alhamdulillah Teman-teman Boleh Pak Mungkin Sebelum Kita Closing Harapannya Untuk UIN Sendiri Dan Juga Pemerintah Silahkan Pak Jadi Untuk Pemerintah Tentu Saya Berharap UIN Al-Ghazali Bisa Menjadi Mitra Bagi Pemerintah Dalam Banyak Hal Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Yang Kedua Harapan Saya Sesuai Dengan Fisi Kepimpinan Kami UIN Itu Yang Selama Ini Kita Artikan Universitas Islam Makassar Saya Mencoba Menatanya Dalam Satu Visi U Nya Itu Umat I Nya Itu Iptek Dan Teknologi Kemudian M Nya Itu Modern Artinya Kita Dan Kami Berharap Bahwa UIN Al-Ghazali Itu Menjadi Rujukan Umat Dalam Ilmu Ilmu Sesuai Yang Kebutuhan Zaman Lebih Modern Oke Jadi Diharapan Adanya Bisa Dijadikan Mitra Nah Terakhir Pak Boleh Beri kami Alasan Pemirsa Rakyat Selsel Juga Untuk Orang tua Ataupun Teman-teman Yang Sekiranya Lagi Mencari Perguruan Tinggi Beri kami Alasan Kenapa Harus UIN Silahkan Alasan Yang utama Adalah Integrasi Keilmuan Ya Jadi Boleh jadi Yang dipelajari Di Perguruan Tinggi Lain Itu dipelajari Di UIN Tapi belum tentu Yang dipelajari Di UIN Sudah pelajari Di Perguruan Tinggi Itulah kelebihannya Itulah kelebihannya Oke teman-teman Jadi seperti itu UIN ya Bisa jadi nih Kata Pak Rektor Apa yang dipelajari Di Perguruan Tinggi Lain Itu tidak Diajarkan Di UIN Tapi yang sudah Semua yang dipelajari Di Perguruan Tinggi Lain Diajarkan Diajarkan Di UIN Betul Tapi belum tentu Semua yang Diajarkan Di UIN Malgasali Dipelajari Di tempat Nah Pasti ini Terserang ini Mentalnya Anak-anak muda Disilahkan ya Kata Rektornya Sendir teman-teman Bahwa semua Yang kalian pelajari Atau yang akan Kalian dapatkan Di Perguruan Tinggi Lain Itu sudah pasti Didapatkan Di UIN Tapi tidak Semua yang ada Di UIN Itu didapatkan Di Perguruan Tinggi Lain Jadi silahkan Teman-teman Kalian bisa Memilih Dan memilah Perguruan Tinggi Yang cocok Nantinya Ini sudah ada Rektornya juga Untuk Jejak digital Dan Jejak akademisnya Juga Sangat luar biasa Dan Oke pak Terima kasih Alhamdulillah Selamat untuk 100 harinya Lancar terus Untuk kedepannya Dan kita tunggu Terobosan-terobosan baru Dari Uim Al-Ghazal Terima kasih Terima kasih Untuk pemirsa Harian Rakyat Selesal Sampai jumpa lagi Kita ketemu lagi Dalam podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax